Teman, karena persediaan kelapa dan ikan diri sakut cukup banyak, kami akan buat masakan unik nih. Yaitu, masak ikan dalam kelapa. Penasaran? Yuk, bantu kami membuatnya. Siapkan buah kelapa yang akan kita jadikan sebagai tempat memasak ikan. Sisakan sedikit air kelapanya ya. Lalu, masukkan ikan yang sudah dibersihkan. Ikan yang kita gunakan, yaitu ikan kera. Karena ukurannya yang tidak terlalu besar dan cukup untuk dimasukkan dalam buah kelapa. Sambil menunggunya matang, kita buat sambal bakar khas desaku. Cabai, tomat, bawang merah, semua kita potong halus. Lalu, ambil arang batok kelapa, kemudian masukkan ke dalam sambal. Tutup deh. Aromanya semerbak sekali. Rasanya pasti sangat nikmat. Tentu saja batok kelapa yang sudah dibersihkan yang kita gunakan untuk membuat sambal bakar ini. Semakin tidak sabar untuk menyentapnya nih, teman. Sip, jadi deh. Ikan masak kelapa sambal bakar ala si bolang. Saatnya makan. Pas sekali. Perut sudah terasa lapar. Semang. Benar-benar nikmat. Sedapnya sambal bakar dipadukan dengan ikan yang berasa agak manis karena air kelapa. Menjadikan masakan ini sempurna. Gimana, teman? Setuju tidak? Selain nikmat, mengkonsumsi ikan laut juga sangat baik loh. Karena kandungan gijinya. Yuk lanjut, kita habiskan saja. Tambah lagi. Terima kasih. Terima kasih.